Berawal dari mencoba lahan berbatu padas, seorang anggota TNI di Situbondo sukses membudidayakan melon jenis Amanda. Lahan seluas 7 hektare kemudian juga dijadikan wisata petik melon dengan omset 200 juta rupiah per hektare. Sementara di Lumajang, seorang warga juga meraup cuan dari budidaya buah. Kali ini durian musangking yang memberikan cuan hingga belasan juta rupiah setiap masuk masa panen. Inilah hamparan tanaman melon yang dikembangkan seorang anggota TNI yang bertugas di Kanmin Vat 521 Kodam 5 Brawijaya. Dua tahun terakhir, Ahmad Mujiono membudidayakan melon jenis Amanda. Meski berada di atas perbukitan Batu Cadas Curasale, Desa Seletreng, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur, tanaman melon di lahan seluas 7 hektare ini berhasil tumbuh subur. Ahmad membuat sistem pengairan secara infus di lahannya ini. Musim kemarau panjang kali ini membuat melon yang dihasilkan berkualitas baik. Dagingnya tebal dan rasanya sangat manis. Sehingga kita coba sekali dengan luas yang istimewa, hampir 7 hektare. Hasilnya juga istimewa bagus sekali. Berarti tanah di sini cocok ya, cocok untuk pertanaman melon. Hanya cara bertanamnya harus menggunakan infus ya. Jadi bukan mode lep ya, atau pengairan. Jadi langsung infus ya. Setelah masa tanam selama 65 hari, melon bisa dipanen. Sekali panen per hari bisa memperoleh 5 ton melon. Melon dijual ke supermarket di sejumlah kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan harga 7.000 rupiah per kilogram. Di musim panen kedua tahun ini, lahan melon ini akhirnya dibuka untuk agrowisata petik buah melon. Satu kilogram melon dihargai 5.000 rupiah. Menyangka di dataran dengan paras tanah padas ini, bisa tumbuh melon itu dengan subur dan juga hijau-hijau. Dan ini buahnya luar biasa ya, manis. Dan ini hampir sama dengan buah yang ada di dataran ronda. Sekali musim tanam, Ahmad bisa merauk penghasilan 200 juta rupiah per hektare lahan, atau sekitar 1 miliar rupiah untuk 7 hektare lahan. Warga yang satu ini juga meraup cuan dari budidaya buah. Roham Tulo membudidayakan durian musangking di lahan seluas 2.500 meter persegi. Warga desa Denok, kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini, memanen durian setelah 4 tahun menanam bibit. Setelahnya, pohon durian akan berbuah kembali setiap 8 bulan. Ini usia 4 tahun. Kalau lokal atau beci biasanya 10 tahun. Habis panen pertama itu berikutnya berapa lama? Kita rencana pulihkan dulu ya, paling 1-2 bulan, habis itu kita coba pembunggakan lagi. Berarti panen berikutnya 8 bulan setelah sekarang. Dibandingkan jenis lokal, durian musangking, dagingnya lebih tebal, rasanya manis dan legit. Manis, legit, ada sedikit pahit. Oh, dagingnya tebal ya? Iya, becinya kempes. Durian musangking dijual 175.000 rupiah per kilogram. Dari putidaya ini, Roma Tulloh bisa berkauk cuan hingga berulasan juta rupiah setiap musim panen. Demi ikutan.